Ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali dengan saya, Ijo Yusnu, Mas Servis Hari ini, saya main ke Polak Murat Ratu Peyok, Mas Rilang Ini yang berlokasi di daerah Jati Uwung ya? Daerah Tangerang Kita ngobel kosa anda ini Oke, Mas, Assalamualaikum Mas Dengan Mas siapa ini? Mas Sugi Mas Sugi ya? Ini yang apa namanya pendiri penyatma sering ya? Ya, betul Ini ngombong Mas Sugi Ini alasan bikin Polak Murat Ratu Kenapa? Uangan juga sih Uangan juga ya Jadi, biar untuk lawan asa pemasukan Buat makan Mas ya Kalian untuk biar agar bisa beraktifisasi ya? Nah, itu pun salah satu hobi ayah, sebetulnya Kalian hobi Jadi hobi Kesenangan kasih makan burung Berdiri ngotoran burung dapat uang Ini saya mau tanya untuk total siswa Total siswa di layup Mas itu berapa Mas? Kira-kira Kalau sebarang ini mencapai 30 ekor, Wak 30 ekor? Ya, karena saya di sini bekerja sendiri, Oh Sendiri ya? 30 ekor sendiri? Ya, ini terbatas Terbatas ya? Sekarang untuk, itu Mas, untuk, karena namanya Untuk siswa-siswanya itu, ini itu khusus Trotol atau dewasa? Atau campur dewasa? Kalau sekarang, trotolnya sama dewasa ini sebetulnya Bulunya nggak? Trotol Khusus trotol kayak? Trotol ya juga ya? Nah, setelah dapat tempat ini, jadi trotol sama dewasa juga Ini untuk yang di sini itu, trotol semua atau campur, Mas? Ini campur Ini campur ya? Ini campur ya? Roto sama dewasa Ini rotol sama dewasa Jadi, Mas, kalau yang di ruangan sebelah, trotol semua Roto semua Roto semua Untuk nanya agak nih, Mas Berharga perbulan itu berapa, Mas? Barangkali nanti untuk bikin mania ala yang tangga rauk, Jawa Tentang Tentangnya pengen sekolah ini mulai atas di Mas Yugi Perbulannya berapa, Mas? Berharga saya, tenang tariknya Rp400.000 Rp400.000 ya Ini untuk bikin mania, kadang-kadang, kalau punya turun di rumah, kalau ternak, kalau telan, terus sekolah ini bisa sekolah ini di Mas Yugi Tidak bisa tinggal ya Rp400.000 ya, Mas Ya Sekarang untuk manceran, Mas, ini aku lihat masanya, sini kok buaya sekali, Mas Total ada berapa, Mas? Totalnya ada 28 manceran Itu yang hidup ya, manceran yang hidup Kalau yang pakai bantuan, kayak Mojago, Sonic itu, saya pakai uang Berbagai jenis juga Berbagai jenis juga Kenapa? Kenapa aja, Mas? Satu Rio-Rio Iya Kedua, kapas tembak Iya Ketiga, J-Load Keempat, Jalak Turek Kelima, Trimu Sinamu Enam, Sredit Ketujuh, Siri-siri Tendet Tendet Ciplek 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 Tolimu juga Poli cplinä Terutama, tatu Cililin Cililin ya Yang tadi Mas masuk banyak sekali mas nanya Duluang sini juga ada mas, emang Dirilin, Koning, Sokun, dan lain sebagainya mas ya. Kendet, banyak ini. Sekarang aku mau nanya untuk mas mulai bikin sekolah. Lihat mas Rindin, kalau berapa? Kalau saya bikin sekolah agar-agar ini belum lama ya. Sekitar, kalau untuk sekarang sekitar jalan 2 tahun bener. 2 tahun ya? Iya. Berarti mulainya bikin ini waktu COVID mas ya? 2020-2019 ya, COVID ya. Jadi, ini kurang lebih udah berdiri sekitar 2 tahun. Sudah ada 30 siswa mas ya. Saya doakan semoga nanti siswanya nambah mas. Amin. Bisa sampai 80 atas 100, jadi mas ya bisa nyari orang, pegawai. Jadi, misalnya pegawai ini digaji sebulan berapa, jadi mas ya kan bisa berkolaborasi. Mas Rindu, pernah testasi di event mana kerja mas? Kalau di event banyak mas. Banyak ya? Iya, kalau udah ada tanggaran. Tanggaran ya? Kalau udah ada tanggaran kelakuan itu belum. Belum ya? Iya. Ini untuk contohnya mas. Di mana mas? Gantangan mana mas? Yang terima kasih. Ini di investasi, satu di gantangan JPC Dinda. JPC Dinda. Itu untuk total 30 siswa itu, yang hafal masih kira-kira yang pemain-pemain Comania Tangerang itu siapa aja mas? Yang hafal terutama Adi Jagal ya? Mas Adi Jagal itu di sini, sekolahin berapa siswa pak? Kurang lebih, ada enam. Ada enam ya? Iya. Berarti untuk mas Adi Jagal ini, sekolahin enam ekor-ekor kol ya? Tuh, di sini. Dari ternaknya sendiri ya? Iya, ternaknya. Mas Adi Jagal yang rumahnya di Tangerang juga ya? Ya, dulunya murai, habis-habis rumah Jagal. Ada yang namanya Jagal Sapi, terus ada yang namanya Sultan. Habis rumah Jagal. Habisnya, saya habis. Terus dolar ya? Iya. Banyak ya? Ini untuk masnya sendiri, itu juga suka gantang nggak? Kalau saya gantang. Gantang. Gantangan. Enggak dari sekolah antaya. Paling ikuti ke temen aja. Ikuti ke temen ya? Ya, paling satu kali, dua kali lantang untuk siswa raya juga. Ya, bahkin lah. Ini untuk picomannya barangkali ada yang penasaran. Misalnya, saya mau di sekolah ini, sebulan 400. Itu dapatnya itu apa aja? Misalnya, contoh misalnya dikasih nutrisi burunya itu apa aja? Dapat gantang. Dapat gantang apa aja? Dapat gantang apa aja? Dapat gimana? Kalau bantang fitri burunya, sebulan asa temo. Dapat jantrik dia. Iya. Kroso dia. Iya. Cacing dia, ulat dia. Terus apur juga. Apur juga ya? Apur dari saya juga. Apur juga ya? Apur dari saya juga. Jadi, apa? Apur dari saya juga dapat ganteng, dapat sotipun, dapat troto aja, dapat mulat, dapat jati. Kalau misalnya ada murah yang biasa nggak pakai troto, bisa nggak pakai troto. Iya. Tinggal ngepinginnya dari awal kejadiannya gimana lagi? Jadi, pemiliknya aja. Iya, pemiliknya. Berarti itu memang biaya sekolahnya 400 ribu. Ini terguna ya. Untuk troto atau pintar biasa. Untuk emasnya sendiri, ini. Ini biasanya tuh, disini tuh, misalnya ada permintaan dari pemain. Akhirat pemakum tuh burung pengen diimbulin. Bisa mas ya? Bisa. Bisa juga ya, Pak. Ya, pokal lagutnya untuk tembakan semua bisa. Bisa ya? Bisa dia, kiri-kiri untuk lol, bisa bergantung permintaan juga. Bisa ada permintaan dari pemain-pain itu. Memiliki burung-burung. Barangkali, untuk Mas Ugi, ada yang mau disampaikan untuk ke teman-teman masri di Indonesia. Dan khususnya untuk kita lihat tangan-teman kita yang mau disampaikan. Pesan-pesannya misalnya, ya masnya itu kan jadi guru ini. Jadi gimana itu dari perawat ataupun bagian dari owner-nya langsung ke sekolah misalnya. Kita bisa lihat dari pembinaan yang sudah kita jaga atau gimana. Itu. Kalau saya pribadi, ya. Kalau saya berpikir. Konsisten, ya. Konsisten, ya. Perawatan itu dari tangan. Ini yang terwakas. Perawatan. Perawatan. Perawatan, ya. Ini yang konsisten, ya. Ini konsisten, ya. Oke, kita mau ya. Jadi ini pesannya dari Mas Subi itu, ya pertama konsisten. Jadi kita misalnya dibutin-butin sama bos atau teman-teman guru. Kita dibutin-butin untuk menolah, ya harus ditanya. Kalau kita harus burung dijaga baik-baik mas ya. Jangan sampai ngecewain pelan-teman ataupun simpanan burung mas ya. Dijaga baik-baik juga. Jangan sampai ngecewain pelan-teman. Oke, teman-teman. Nanti kita sambung di wakil lain-lain itu. Bisa untuk utamanya area Tangerak dan sitarnya. Bagi yang mau nyolahin murahnya, kita langsung datang, ya. Langsung di rumahnya Mas Subi, yang beralamat di Tangerak, mas ya. Iya. Di daerah Jatiungung. Jatiungung. Jalan Otome. Jalan Otome. P daerah Jatiungung. ngomong-ngomongin langsung nanti bisa langsung telepon atau WA masukin untuk garganya Rp400.000 murah itu Rp400.000 dapat komplek itu pakai tempat 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 kalau kita oleh ada yang bisa mania yang masukin 6 atau 8 nanti mungkin bisa ikuti-kuti-kuti mas ya bisa langsung nego aku mas mau masukin berapa nih dapet topping anda langsung BA atau Mas Yugi aja nih saya kasih nomor BA nya ya mungkin ini bisa topping berapa Rp40.000 Rp20.000 atau Rp50.000 lumayan ya Oke sampai begini dulu saya semoga untuk saya teman-teman sering bisa sukses dan semoga untuk Mas Yugi saya selalu panjang umur untuk bisa nama di tahun 2003 dan sukses selalu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pas maaf ya sini